Intro Hal yang paling menyebalkan adalah ketika Kita seharusnya menikmati liburan akhir tahun Atau bahkan malam pergantian tahun baru Tapi kondisi badan tidak memungkinkan alias sakit Itulah yang terjadi pada aku dan aku mengalaminya Ini terjadi ketika pergantian malam tahun baru tahun lalu Sepulang aku Dari kegiatan sekolah Aku jatuh sakit Demam Pala aku pusing Sudah coba ke dokter Diberikan obat Tapi tak kunjung sembuh Entahlah Tapi mau bagaimana lagi Kondisinya aku harus istirahat Sedangkan Keluarga aku berencana pergi liburan akhir tahun Keluar kota Awalnya aku ingin memaksa ikut Tapi Setelah melihat kondisi yang sebenar-benarnya Sepertinya tidak mungkin Dan hiburan pun tidak mungkin dibatalkan Karena sudah bayar hotel mahal Ada beberapa tempat yang sudah dibuking Ya terpaksa Mereka harus berangkat Sedang aku ditinggal di rumah Untuk istirahat Pembantuku pun sedang Pulang ke rumahnya Tidak ada yang menemaniku Ibu sempat khawatir Apa aku perlu ditemani oleh Saudara yang lain Kupilang boleh saja jika ada Tapi Mengingat situasi Saat itu malam tahun baru Waktunya tidak tepat Ada salah satu omku Sebut saja dia Om Tegar Dia bisa menemaniku Tapi Di tanggal satunya Setelah malam tahun baru Dan itu pun Setelah maghrib Ya tak apalah Sehari dua hari sendiri di rumah Tak masalah untukku Singkat cerita Pagi itu Tanggal 30 Keluarga ku berangkat Kurang lebih mereka akan Pulang di tanggal Empat Setelah maka pergi Aku hanya bisa berdiam Di tempat tidur Makan Minum obat Terbangun Menonton TV Sedikit berjalan Ke ruang tamu Mencari cemilan Main ke dapur Main PS Ya Seperti itulah Menghabiskan waktu Di rumah Namun banyaknya si aku Terkapar di kasur atau di sofa Karena baru jalan sedikit Kepalaku pusing Badanku pun Terasa sangat pegang Aduh Sampai ketika aku sedang menonton TV Di sofa ruang tengah Mataku tak kuat lagi Hingga aku terpejam Kondisinya saat itu sore hari Sekitar jam Lima Sore Sampai aku melewati maghrib Dengan tertidur Tanpa sadar ketika bangun Sudah jam tujuh Itu pun aku masih terduduk di sofa Ingin rasanya beranjak ke kamarku Tapi Ah Entahlah Badan yang serba tidak enak ini Membuatku malas Kemana-mana Saat itu aku memilih Duk duduk di sofa saja Sampai Sampai Dari kejauhan Aku mendengar sesuatu Suaranya seperti Seorang perempuan Sedang bersenandung Suaranya menggema Sepertinya berasal dari kamar mandi Saat itu posisi mataku masih terpejam Dan Kupikir hanya mimpi Aku lalu Berusaha bangun Membuka mataku Dan merenggangkan badanku Kuliah di sekitar Sepi Suara orang mandi Sambil bersenandung itu mungkin hanya Dalam mimpiku Aku pun bangkit dari sofa Menuju ke dapur untuk Meminum segeras air Dan ketika aku minum Astaga Terdengar suara Sengandung dan Seperti orang mandi dari arah kamar mandi Kali ini posisiku sedang tidak tidur Dan suaranya sangat jelas Terdengar Aku dekati pintu kamar mandi Terdengar sangat jelas Suara riak air Seperti Mengguyur badan Suara gemas Nandung orang dalam kamar mandi Jelas ada orang Di dalam kamar mandiku Siapa Reflek Aku mengetuk pintu kamar mandi Halo 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 Siapa di dalam Seketika aku berpikir Mungkin ini pertanyaan bodoh Jelas tidak ada orang lain Di rumah ini selain aku Aku pun langsung Membuka pintu kamar mandi Dan Tidak ada siapa-siapa Lantai kamar mandinya Kering Bak mandinya pun tidak beriak Sama sekali tidak basah Aneh Perlahan aku tutup lagi Pintu kamar mandi Dan kali ini Di atas langit-langit Terdengar seperti ada suara orang yang berlari Iya Menginjak langit-langit rumahku Suaranya seperti langkah lari Orang Karena tidak mungkin tikus seperti itu bunyinya Tubangan kunci Terdengar berlarian di Di atas Terus kesana kemari Aku pun mengambil handphone ku dan coba menelpon orang tuaku Namun saat itu Panggilanku Tidak tersambung Orang tuaku berada di luar Jangkauan Astaga Apa malingnya Rumahku tidak berlantai dua Dan di atas langit-langitku ini genting Segala pertanyaan muncul di kepala ku saat itu Apa gini Hanya halusinasi ku karena demam ya Aku pun kembali mengecek semua pintu Semua pintu terkunci rapat Di ruang tengah ku nyalakan TV Agak tidak terlalu sepi Lalu aku kembali ke kamar Kemenutup kamarku Suara TV di luar Masih terdengar Dari kamarku Dan tak berapa lama Suara TVnya hilang Seperti dimatikan Aku buka pintu kamarku Sedikit mengintip ke arah ruang tamu Benar saja TVnya mati Perlahanku tutup lagi pintu kamarku Dan aku menguncinya Jantungku berdegup saat itu Pikiranku Campur aduk Apakah ini orang Jahat Atau Sampai Ketika aku masih berpikir di atas tempat tidurku Tiba-tiba Tiba-tiba saja tempat tidurku bergoyang Bergerak ke kiri dan ke kanan Seperti ada yang menggerak-gerakannya Aku langsung turun dari tempat tidurku Dan Beranjak ke dekat pintu Ketika aku lihat ke arah tempat tidurku Hanya tempat tidurku saja yang bergerak-gerak Seperti ada yang menggerak-gerakan tempat tidurku Tapi Aku tidak bisa melihatnya Tempat tidurku bergerak-gerak sendiri Sedangkan sisanya Bahkan lampu gantung di kamarku pun tidak bergerak Kini aku beranjak keluar dari kamar Aku masih melihat tempat tidurku yang bergerak sampai akhirnya Tempat tidurku berhenti bergerak Aku melihat ke arah sekitar Kini kulihat Pintu kamar mandi yang tadinya kututup Kini terbuka Dan kali ini terlihat Ada Ada air Yang berjeceran di lantai Bukan langkah kaki Tapi Air itu berjeceran Di lantai Keluar dari arah kamar mandi Menuju ke arah Dapur Perlahan aku pun mengintip ke arah dapur Dan Astaga Badanku kakut Terpaku ketika Kulihat Di dalam dapur itu Ada satu sosok perempuan Pucat Rambut Jep-jep panjang Memakai baju putih Sekujur tubuhnya basah Rambutnya yang basah itu Membuat Rambutnya terlihat lepek Dan Rambutnya menutupi seluruh wajahnya Iya Sosok itu terlihat basah kuyuk Dari wajahnya yang bisa kulihat hanya Dari bagian hidung ke mulut Namun bentuk hidungnya pun Tidak seperti manusia pada umumnya Aneh Aku hanya bisa terpaku diam Sosok itu mulai bergerak Dia tidak berjalan namun Melayang perlahan Memutari meja makan di depanku Aku pun coba menjamkan mataku Tapi Entahlah saat itu Badan ku terasa sangat kaku Hampir tak bisa kugerakkan apapun Hanya bisa melihat sosok itu Terus berjalan berputar-putar di dapur Dengan senandungnya yang mengerikan Sampai Sosok Sosok itu pun berhenti Dan mengarah tepat di depanku Dan perlahan-lahan Sosok itu menghilang Dan aku langsung bisa menggerakkan badanku Saat itu aku langsung menelpon Om Tegar Apakah Om Tegar bisa Datang ke rumahku saat ini juga Mendengarku kepanikan Om Tegar pun bersedia datang Singkat cerita Om Tegar hadir Dia memeriksa kondisiku Demamku sangat panas Wajahku sangat pucat Saat itu Om Tegar menegang leherku Leher belakang pundaku Ketika dia memegang leherku Aku bereaksi Bulu kuduku berdiri Merinding Om Ini kenapa Om? Om Tegar pun berkata pada aku bahwa Aku ketempelan Dia bilang Sakitku tidak kunjung sembuhkan Ini bukan gara-gara penyakit Demam Pusing sakit kepala yang kualami Ini berasal dari sosok yang menempel padaku Dia pun bertanya padaku Mulai kapan aku sakit Dan sebelumnya dari mana Aku pun bilang Sebelum sakit aku ada acara sekolah Saat itu di sekolahku Aku kumpul bersama Anggota OSIS Untuk merencanakan Kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan tahun depan Saat itu kondisinya sedang hujan Sangat deras Sehingga kami pulang agak larut dari sekolah Kami sempat memesan kopi Dari ojek online Ketika itu tak sengaja Temanku menjatuhkan kopinya hingga ke lantai Saat itu aku pergi Ke belakang sekolah Untuk mencari penjaga sekolah Berniat meminjam lapel Namun karena saat itu penjaga sekolah sedang tidak ada Aku pun mencari lapel itu ke Salah satu ruangan Ruangan yang biasanya disimpan Alat-alat kebersihan Saat itu aku lihat ruangannya sangat gelap Dalam kondisi hujan dan gelap Aku coba menyalakan saklar lampu Dan akhirnya aku nyalakan Setelah aku temukan lapelnya Aku pun bergegas kembali ke kelas Beberapa waktu kemudian ketika mau pulang Aku bertemu penjaga sekolah Sebelum aku berkata Penjaga sekolah bilang Siapa yang tadi Pergi ke ruangan Bersih-bersih Aku bilang aku dan Dia lantas berkata Kenapa lampunya dinyalakan Ya aku berkata Karena gelap Penjaga sekolah itu pun hanya geleng-geleng Dan dia hanya bilang Lain kali Jangan nyalain lampunya Sudah Karena hujan tak kunjung reda saat itu Aku pun terpasang Menerbos hujan dan akhirnya sakit Namun ternyata Penyebab sakitku bukan Dari kehujanan Melainkan Ada satu sosok perempuan Yang tinggal di sana Didekat ruang kebersihan itu Yang tidak suka jika lampunya dinyalakan Makanya dia mengikutiku Ketika sampai disini Mungkin dia merasa nyaman Sehingga tetap terus berada disini Dan dalam kondisi yang tepat Dia pun menunjukkan wujudnya pada aku Itu yang bisa ku dapat dari Om Tegar Yang ternyata dia sedikit mengerti hal-hal seperti ini Om Tegar pun Membersihkanku Dan ajaibnya Ketika Om Tegar membersihkan Sosok yang menempel padaku itu Pusingku hilang Bahkan demamku Pun meredah Aku tiba-tiba saja sembuh Sebuah hal yang Tidak masuk akal tapi Ini benar adanya Terima kasihhead Terima kasih Terima kasih telah menonton!